Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Kelaat berhadap ayat dan hadis Maka penciptaan manusia Mata kuliah Islam dan ilmu kemampuan Dosen pengampu Bapak Rahmadi, MPD Sebelum membahas mengenai penciptaan manusia Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manusia Berikut pengertian manusia menurut pendapat para ahli Pengertian manusia menurut para ahli dan menurut islam Menurut Umar Muhammad al-Qaumi al-Shaibani Pengertian manusia adalah makhluk yang mulia Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir Dan manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir Yang terdiri dari badan ruh dan manipuan berpikir atau akal Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya Yang dipengaruhi oleh dua faktor utama itu Faktor keturunan dan faktor hikman Menurut Ukolas Bintah Sudiaja manusia adalah binika Karena tak ditunggal Manusia disebut binika karena adalah Sudiaja semangat dan ruhani Sedangkan ditunggal karena hanya berupa Satu benda atau barang saja Manusia menurut pandangan islam Ialah merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang sudah sangat sempurna Pada kodrat ciptaannya Dikarenakan manusia memiliki kelebihan Dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya Yakni manusia memiliki akal pikiran Selain itu di dalam Al-Quran sendiri Manusia dilahirkan ke bumi dalam keadaan suci Namun pendidikanlah yang dapat menentukan Apakah manusia itu bisa menjadi manusia yang berwujud baik Ataupun buruk Perses penciptaan manusia menurut ayat Al-Quran Hai manusia kami dalam kegaguan tentang kebangkitan dan kubur Maka ketahulah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani Kemudian dari seumpah darah Kemudian dari seumpah daging yang sempurna Kejadiannya dan tinggi yang tidak sempurna Agar kami jelasan kepadamu Dan kami tetapkan dalam rahim Apa yang kami kendaki sampai waktu yang sudah ditentukan Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi Kemudian dengan berangsur-angsur Kamu sampai pada kedewasaan Dan diantara kamu ada yang diwafatkan Dan ada pula diantara kamu yang dipanjangkan umurnya Sampai pikun Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahumurnya telah diketahuinya Dan kamu lihat bumi ini kering Dan kemudian apabila kami turunkan air diatasnya Hiduplah menuntut dan sebelah Dan menumbukkan berbagai macam tubuhan-tubuhan yang indah Selanjutnya Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu Oleh karena itu Apabila ada seseorang yang ragu Tentang dibangkitkannya manusia dari keburannya Dan ia ragu tentang dikumpulkannya manusia di padang masyar Pada haliknya mananti Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk mengingat Dan melihat bagaimana seseorang manusia itu diciptakan olehnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha kuasa atas segala sesuatu Maka dia mengembalikan manusia Dari mati menjadi hidup kembali Lebih mudah daripada menciptakannya Juga firman di ayat yang lainnya Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dari suatu saripati Berasal dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu Air mani yang disimpan Dalam tempat yang kokoh Atau rahim Kemudian ayat itu Kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal darim Dan segumpal darim itu Kami jadikan tulang berdunang Lalu tulang berdunang itu Kami lukus dengan darim Kemudian kami jadikan dia Mani yang berdunang Maka maha suci Maka kita menciptakan yang paling baik Kemudian sesudah itu Sesungguhnya kamu sekalian Berdunang akan mati Kemudian sesungguhnya Kamu sekalian akan dibanggitkan Dari kuburmu Di hari kiamat Quran Surat Al-Mu'minun Surah ke-23 Ayat 12 sampai dengan ayat 16 Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa Nabi Adam merupakan manusia Yang pertama Diciptakan dari Saripati Tanah Kemudian Manusia-manusia sesudahnya Diciptakannya Dari setiap Saripani Padahal tahapan Penciptakan manusia Di dalam rahim Padahal sebagian Berkut Pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Dari setiap Saripani Yang hina Ia menyatu dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dia menjadikan Ketujungannya Dengan saripati Akhir yang hina Atau al-wani Quran Surah Sejadah Surah ke-3 Dan di ayat 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 buka Bukankah kami menciptakan kamu dari hari yang kiam Surah Al-Mursad Surah ke-77 Ayat ke-27 Akhirnya di ayat 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 Bahkan dari air yang terpancas, yaitu mani, yang keluar dari pulang sulungi laki-laki dan kelaminan. Surah 6 ayat 6-7 Bersatunya air mani atau sperma dengan sel karun atau hofung di dalam Al-Hibri ini disatakan dengan luka. Kedua, kemudian setelah lewat 40 hari, dari air mani tersebut, Allah menjadikan segumpal darah yang disebut Al-Lakoh. Dia telah mencipta kemanusia dengan segumpal darah. Al-Alak ayat 96-2 Ketiga, kemudian setelah lewat 40 hari atau 80 hari, dari fase Nutpa, fase Al-Lakoh, beralih ke fase Mudga, yaitu segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kejadiannya, dan yang tidak sempurna. Al-Hads ayat 22-5 Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-lulang. Lalu tulang-lulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 23-14 Keempat, kemudian setelah lewat 40 hari atau 120 hari, dari fase Nutpa, dari segumpal daging Mudga tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daging yang bertulang. Dan dia memerintah kemalaikat untuk meniapkan huru padanya. Serta mencatat empat kalimat, yaitu riski, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Jadi ditiapkan huru kepada janin setelah ia berumur 120 hari. Proses penciptaan manusia menurut hadis Dari Abu Abdir Rahman Abdullah bin Masyud Rodi Allah Hu'an Hu Ia berkata Rasulullah SAW menuturkan kepada kami Dan beliau adalah As-Sadiqul Masdub Orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya Beliau bersabda Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan menciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari Dalam bentuk Nutpa Bersatunya sperma dengan Opum Kemudian menjadi Alako Segumpal darah Seperti itu pula Kemudian menjadi Mudga Segumpal daging Seperti itu pula Kemudian seorang malaikat diutus Kepadanya untuk meniapkan huru di dalamnya Dan diperintahkan untuk menulis empat hal Yaitu menuruskan rezekinya Ajalnya Amalnya Dan celaka atau bahagianya Maka demi Allah yang tidak tak ada ilah Yang berhak diibadai Dengan benar Melainkan dia Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga Sehingga jarak antara dirinya dengan surga Hanya tinggal sehasta Tapi catatan takdir menahulunya Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka Maka dengan itu ia memasukinya Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan ahli neraka Sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta Tapi catatan takdir menahulunya Ia beramal dengan amalan ahli surga Maka dengan itu ia memasukinya Didewayakan oleh bukori dan muslim Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang awal penciptaannya manusia Di dalam merahim seorang ibu Yang berawal dari nutpa Bercampurnya sperma dengan opum Alako segumpal darah Aluh mutka segumpal daging Tatswit hadis Hadis ini dirawakan oleh Imam Al-Bukori Dalam sahinya Pada kitab Bada'ul kol Bab Zikir Malaika Nomor 3.208 Kitab Hadis Sul Anbiya Nomor 3.332 Lihat juga hadis nomor 6.594 Dan 7.454 Imam Muslim dalam sahinya Pada kitab Al-Qadar Nomor 2.643 Imam Abu Dawud Nomor 4.708 Imam At-Tarmizi Nomor 2.138 Imam Ibn Maja Nomor 76 Baiklah itu saja Presentasi dari kelompok kami Jika ada salah kata Kami minta maaf Dan kepada Allah Saya mau nampun Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tampak Terima kasih.